sudah tes tes jelas suaranya ya sudah sudah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Indah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihin lahu falamudillalah wa man yudlil falaha dia lah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah yaqulullahu tabaruka wa ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayuhal ladhina amanu attaqullah ittaqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah wa attaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal-arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kuuluu qawlan sadida yuslihlakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqud faaza fawzan azimah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar allahumma salli wa sallim mubarik alal mustafa nabiyina wa rasulina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam para jamaah ibu-ibu dan akhawat rahimani wa rahimakumullah semoga allahu jalla wa ala senantiasa merahmati kita dan memuliakan kita selaku hama-hama yang beriman fi dunya wal-akhirah alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di hari jumat al-mubarak hari yang diberkahi insyaallah kita berharap keberkahan Allah kita berharap Allah memberikan keberkahan kepada kita khususnya barakatul ilm keberkahan ilmu dan juga barakatul al-umr keberkahan ilmu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap kajian kita di sempatan siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai upaya agar Allah menjadikan umur kita berkah waktu kita berkah dan harta kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah memberkahi hari jumat ini dan insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tafsir al-quran dari surah al-qiyamah tafsir al-quran dari surah al-qiyamah sebelum kita membaca atau menjelaskan tafsir surah al-qiyamah kita akan membaca terlebih dahulu surah ini saya akan bacakan terlebih dahulu surah ini dari awal sampai sampai akhir a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim laa uqsimu biyawmi al-qiyamah wa laa uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabu bin nafsil lawwamah ba laa uqsimu bin nafsil lawwamah yasal uqsimu bin nafsil lawwamah yunabba'u al-qimu bin nafsil lawwamah yunabba'ul insanu yawma'idhin bima qaddam wa akhar balil insanu ala nafsihi basira Walau alqa ma'adhirah La tuharrik bihi lisanaka lita'ajalabih Inna alayna jam'ahu wa kur'anah Fa'idha qor'naahu fattabi'a kur'anah Thumma inna alayna bayanah Kallabal tuhibbuna al'ajilah Kallabal tuhibbuna al'ajilah Watadharuna al-akhirah Wujuhun yawma'idhin nazirah Ila rabbiha nazirah Wawujuhun yawma'idhin basirah Tadhunnu an yufa'la biha faqirah Kalla'idha balagatil tarakiya waqil man raaq Wa vedllna annehu al-firaka Wa vedonna annehu al-firaka Wa iltaf究it il-ssaqu b-ssaqa إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأُنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى طيب surah ini dinamakan surah Al-Qiyamah yang bermakna hari kiamat yang bermakna hari kiamat dan para lama menyebutkan bahwa ayat ini atau surah ini termasuk surah Makiyah dan dia memiliki 40 ayat sedikit mengenai tentang ilmu usul tafsir sebelum kita masuk pada pembahasan inti surah sedikit mukaddimah tentang ilmu usul tafsir bahwa al-tafsir secara bahasa bermakna al-bayyan tafsir secara makna bahasa Arab ay al-bayyan maksudnya penjelasan bayan artinya penjelasan maka tafsir artinya penjelasan maksud dari tafsir Al-Quran penjelasan Al-Quran maka begitu pula dalam islah syari'i tafsir Al-Quran maksudnya penjelasan tentang kandungan surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran baik meliputi masalah akhidah masalah fiqh atau masalah syari'at secara secara umum karena ya para orang menjelaskan bahwa tafsir juga bermakna ta'wil at-tafsiru bimakna ta'wil tafsir juga dimaknai at-ta'wil artinya menerangkan tentang ayat atau penerangan penjelasan tentang sebuah ayat dalam dalam Al-Quran kemudian para ulama at-tafsir seperti imam At-Tabari imam Al-Qurtubi imam Ibn Kathir dan imam-imam yang lain dari ulama ahli tafsir mereka memiliki metode dalam menafsirkan Al-Quran karena para ulama mengatakan bahwa marati bit-tafsir ia bawasannya urutan dalam tafsir Al-Quran yang pertama tafsirul ayah bil-ayah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain yang kedua tafsirul ayah bil-hadith menafsirkan ayat Al-Quran dengan penjelasan hadith menafsirkan atau menjelaskan ayat Al-Quran dengan hadith yang sahih yang ketiga tafsirul Al-Quran bi-aqwal sahabah tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat kemudian berikutnya tafsir Al-Quran bi-aqwal ulama min ahli ilmi menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para ulama yang berilmu dengan bahasa bahasa Arab nah ini semua diantara urutan dalam tafsir dan urutan tafsir tertinggi adalah tafsir Al-Quran bil-Quran menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain contoh sebagaimana yang dilakukan Nabi kita Muhammad s.a.w. ketika turun surah Al-An'am ayat 82 ketika turun surah Al-An'am ayat 82 Allah s.w.t berfirman dalam ayat tersebut Allah s.w.t berfirman dalam ayat tersebut orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukkan keimanannya dengan kezaliman maka mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan dari azab Allah dan mereka mendapat petunjuk ketika turun ayat ini para sahabat Nabi Mereka bersedih disebabkan memahami zahirnya ayat ini dimana zahir ayat orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukkan dengan kezaliman sehingga para sahabat merasa tidak ada diantara mereka yang tidak berbuat zalim karena itu mereka bersedih khawatir mereka tidak termasuk orang-orang yang diamankan atau diberikan keamanan oleh Allah dari azabnya dan juga mereka tidak mendapat petunjuk maka melihat kondisi sahabat sedih dengan ayat ini Nabi SAW bertanya kenapa kalian menangis lihat di ayat ya Rasulullah karena ayat ini wahai Rasul mereka menafsirkan kata-kata zulm mereka menafsirkan kalimat zulmun dengan kezaliman umum yang mereka lakukan padahal kalimat zulmun disini kata Nabi kamaqala ta'ala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13 artinya kalimat zulmun dalam ayat ini Allah tafsirkan di surah Luqman ayat 13 ketika Luqman al-Hakim berwasiat kepada putranya ingatlah ketika Luqman al-Hakim berwasiat menasahati putranya ya bunnaya ya bunnaya wahai anakku la tushrik billah jangan sekali-kali kau menyekut Allah dalam beribadah inna shirk la zulmun azim sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar kata Rasulullah kata Rasulullah SAW bidhulmin kalimat zulmin disini maksud ayi bisyirkin zulmun disini artinya apa? syirk sehingga orang-orang yang beriman alladzina amanu orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidhulmin dan tidak mempercampur aduan imannya dengan kesyirikan ula'ika lahum ul-amnu mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari adab Allah wahum muhtadun dan mereka diberi petunjuk oleh Allah SWT ini diantara contoh tingkatan dalam tafsir Al-Quran ayi tafsirul ayah bil-ayah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain dan ini kedudukannya tinggi kedudukannya apa? tinggi berikutnya tafsir Al-Quran dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tafsir Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi menjelaskannya kepada manusia sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahal ayat 64 dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran dan tidaklah kami menurunkan kepada Wahai Rasul Al-Quran ini kecuali kecuali mereka yang beriman nah ini tafsiru ayat ini menjelaskan bahwa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan penjelas dari Al-Quran karena seperti apa Allah menyebutkan tentang perintah salat maka kaifiyah tata cara salatnya ada pada hadis tata cara salatnya ada pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah pun berfirman tentang ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Allah maazallah sahibukum wa maghawa sahabat kalian Muhammad dalam surah An-Najam di awal ayat maazallah sahibukum wa maghawa sahabat Muhammad tidak tersesat wa maghawa dan tidak akan pernah keliru dalam menjelaskan dalam mengucapkan termasuk dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran maazallah sahibukum wa maghawa sahabat kalian itu Muhammad Nabi Muhammad tidak tersesat dan tidak pula keliru baik dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran wa mayanti qu'anil hawa karena apa yang beliau ucapan bukan dari hawa nafsunya in huwa illa wahyuyuha melainkan itu wahyu yang telah Allah wahyukan kepada kepada beliau baik juga berkaitan dengan tafsir Al-Quran ada namanya ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah ayat-ayat makkiyah maksudnya ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Hijrah ke Madinah walaupun penisbatan makkiyah penisbatan nama makkiyah itu maksudnya dinisbatkan ke kota Mekah jadi ayat-ayat makkiyah atau surah-surah maksudnya surah-surah yang dinisbatkan penamaannya kepada nama kota itu kota Mekah yang kedua yang kedua ada namanya ayat-ayat madaniyah atau surah madaniyah surah-surah atau ayat-ayat madaniyah maksudnya penamaan surah ke tempat namanya apa Madinah madaniyah itu asal penamaan ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah cuman para olah menjelaskan bahwa definisi yang benar tentang ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat madaniyah yang pertama ayat-ayat makkiyah sebagaimana pendapat jumhur para ulama ayat-ayat makkiyah yaitu ayat-ayat al-quran yang diturunkan sebelum nabi hijrah ayat-ayat makkiyah adalah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad sebelum beliau hijrah ke Madinah sedangkan ayat-ayat madaniyah adalah ayat-ayat al-quran yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad setelah nabi hijrah nah ini ketentuan yang disepakat oleh para ulama meskipun asalnya ayat-ayat makkiyah itu nisbat ke kota Mekah sedangkan ayat-ayat madaniyah nisbat kepada kota Madinah tetapi pendapat yang benar definisi yang benar bahwa ayat-ayat makkiyah itu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad sebelum nabi hijrah ke Madinah meskipun ayatnya turun tidak di kota Mekah meskipun ayatnya turun bukan di kota Mekah tetapi turun sebelum nabi hijrah maka dia ayat-ayat makkiyah sebaliknya ayat-ayat madaniyah adalah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad setelah nabi hijrah ke Madinah meskipun turunnya tidak di Madinah contoh surah al-ma'idah ayat 3 surah al-ma'idah ayat 3 dipotongan yang dipotongan tersebut kita sering dengar ayatnya ya dipotongan akhir ayat ini termasuk ayat Madaniyah dan ayat ini turun di Arafah ketika nabi haji wadah dan Arafah termasuk kota Mekah artinya termasuk deretan tempat menuju atau deretan tempat dengan kota Mekah tetapi ayat ini madaniyah kenapa karena ayat ini turun setelah nabi hijrah ke Madinah karena haji wadah itu terjadi setelah nabi hijrah ke Madinah makanya orang-orang mengatakan kesepakatan para ulama bahwa ayat-ayat madaniyah itu ayat-ayat yang Allah turunkan setelah nabi hijrah ke Madinah meskipun ayat itu tidak turun di Madinah seperti surah Al-Ma'idah ayat 3 ayat ini turun di Arafah atau dekat kota Mekah tetapi ayat ini bukan dinamakan ayat makhiyah tetapi ayat madaniyah karena turun setelah nabi hijrah ke Madinah itu sekilas tentang poin-poin yang berkaitan dengan masalah tafsir selebihnya nanti bisa dibahas atau dikaji tersendiri dalam pembahasan tentang ilmu usul at-tafsir kembali kepada surah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ini tentang surah Al-Qiyamah bahwa hari kiamat memiliki nama-nama hari kiamat itu memiliki banyak nama diantaranya Al-Qiyamah ayat ini juga hari kiamat dinamakan Qari'ah seperti dalam surah Al-Qari'ah hari kiamat juga dinamakan Ghashiyah seperti dalam surah Al-Qiyamah hari kiamat juga dinamakan atau nama lainnya seperti Haqah Al-Haqah seperti apa turunnya surah Al-Haqah atau nama surah Al-Haqah dan banyak sekali tentang penamaan hari kiamat hari kiamat dikatakan Yawmul Haqah hari kiamat juga dinamakan Yawmul Haqah hari kebenaran atau hari kiamat juga dikatakan Maliki Yawmiddin atau apa Yawmiddin hari kiamat juga dinamakan Yawmiddin hari pembalasan seperti dalam surah Al-Fatihah Maliki Yawmiddin Allah Raja yang menghasilkan hari pembalasan dan banyak nama-nama lain dari nama kiamat di ayat ini kita membahas nama asli itu nama apa nama tentang hari kiamat suratul qiyamah surah tentang hari hari kiamat para ibu dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala audzubillah minasyaitan rajim dengan menyebut nama Allah yang maha dengan menyebut nama apa audzubillah minasyaitan rajim aku berlindung kepada Allah dari syaitan dari syaitan yang dijawabkan dari rahmat Allah dan terlanat kemudian bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang memiliki nama ar-rahman maha penyayang ar-rahim maha pengasih kepada orang-orang yang beriman atau kepada manusia secara umum mengawali surah ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surah ini atau surah al-kiamat dengan bersumpah atas nama hari kiamat ya siapa aku disini Allah subhanahu wa ta'ala para ulama menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan mahluknya al-kiamah mahluknya ya sebagaimana di ayat setelahnya Allah mengatakan dan aku pun bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali atau diri sendiri aku juga bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali perbuatannya nah dua ayat ini disini Allah menyatakan dengan tegas dirinya bersumpah dengan makhluknya bersumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang makhluknya ini kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala adapun bagi makhluknya maka tidak boleh makhluknya tidak boleh hambanya yang beriman bersumpah kepada selain Allah adapun makhluknya seperti kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak boleh bersumpah kepada makhluk sebagaimana Allah Bersumbah kepada makhluk Kita hanya boleh diperintahkan oleh Allah Kita hanya diperintah oleh Allah untuk bersumbah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadith Siapa yang mau bersumbah Maka bersumbahlah atas nama Allah Siapa yang mau bersumbah Maka bersumbahlah atas nama Allah Jangan bersumbah kepada Atas nama selain Allah Jangan bersumbah atas nama makhluk Jangan bersumbah atas nama apa Atas nama selainnya Ini kesyirikan Meskipun itu syirik kecil Meskipun bersumpah Kepada syirik kecil Tetapi tetap Nabi melarangnya Sampai-sampai Nabi mengatakan Siapa yang mau bersumpah Maka bersumbahlah atas nama Allah Dan tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Bahkan Abdullah bin Abbas Atau bin Umar menyebut dalam sebuah asar Beliau mengatakan Demi Allah aku menyukai orang-orang yang bersumpah atas nama Allah Meskipun dalam hal kebohongan Artinya apa Sahabat Abdullah bin Umar Atau bin Abbas menyebutkan Demi Allah Aku lebih menyukai orang-orang yang bersumpah atas nama Allah Meskipun dalam hal kebohongan Daripada orang yang bersumpah atas nama selain Allah Dalam hal kebenaran Kenapa? Kenapa sahabat sampai mengatakan demikian Karena bersumpah atas nama selain Allah Dan syirkun ini kesyirikan Meskipun mungkin apa Dalam hal kebohongan Contoh ada orang Ada orang dia mencuri Kemudian dia ditangkap Dan dia disuruh bersumpah Hakikatnya dia mencuri Hakikatnya apa? Dia mencuri kemudian dia berbohong Dan memperkuat kebohongan dengan sumpah Dia mengatakan demikian Aku tidak mencuri Padahal mencuri Maka Jika ada orang Untuk menutupi kebohongan dengan apa? Dengan bersumpah atas Apa namanya? Atas nama Allah Dia mengatakan Demikian Allah Aku tidak mencuri Padahal dia mencuri Maka ini jauh lebih baik Meskipun dalam kebohongan Kenapa? Karena dosa Bersumpah atas nama selain Allah Lebih besar ketimbang berbohong Karena dosa Bersumpah Kepada selain Allah Lebih besar dosanya ketimbang berbohong Kalau orang bersumpah Atas nama selain Allah Ini apa? Sirik besar Apa? Sirik kecil Tetapi sirik kecil Perkutuk diketahui Sirik kecil itu apa? Penghulunya dosa-dosa besar Sirik kecil itu Penghulunya dosa-dosa besar yang lain Jadi tingkatan apa? Sirik besar Sirik kecil Nah Sirik kecil Penghulu dosa-dosa besar yang lain Nah Bersumpah atas nama selain Allah Hadashirkun Ini kesyirikan Dan Allah mencelanya Nabi mencelanya Maka orang yang bersumpah Atas nama Allah Dalam hal kebohongan Jauh lebih baik Orang yang bersumpah Atas nama Allah Dalam hal kebohongan Dia berbohong Tapi bersumpah atas nama Allah Ini jauh lebih baik Ketimbang orang bersumpah Atas nama selain Allah Dalam hal ke Kebenaran Contoh ada orang apa ya? Dia betul-betul apa? Jujur Tidak mencuri Tetapi dia bersumpah Atas nama selain Allah Dia mengatakan Demi Demi fulan Atau demi anu Saya tidak mencuri Dia betul-betul Jujur tidak mencuri Tetapi dia jatuh pada dosa-dosa Yang membinasakan Itu bah Syri kecil Itu bah Bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala Nah Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah atas makhluknya Jawabannya Yang pertama Fa'anul lima yurid Ada pun Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah atas makhluknya Yang pertama Mungkin kalau kita jawab Apa? Bahwa Ini kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpahnya Allah atas makhluknya Ini kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti ayat ini Aku bersumpah dengan hari kiamat Atau seperti apa? Demi matahari dan waktu duha Atau wal fajri Demi waktu fajar Ini Allah bersumpah atas makhluknya Ya kan? Wal fajri Wasyamsi Waduhaha Wal layli Ida saja Dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah atas makhluknya Maka ini kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak berlaku bagi Hamba-hambanya Artinya apa? Tidak berlaku bagi hambanya Untuk bolehnya bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ada pun Allah bersumpah dengan makhluknya Yang kedua Fa'alul lima yurid Fa'alul lima yurid Jawabannya Karena Allah maha berkehendak Yang kehendak Allah Tidak ada yang ngatur Kecuali dirinya sendiri Ada pun Allah bersumpah atas makhluknya Jawabannya Karena Allah Fa'alul lima yurid Seperti Allah menyebut dalam surah Al-Buruj Fa'alul lima yurid Dalam surah Al-Buruj Di ayat keberapa? Ayat ke-16 Allah bersumpah atas makhluknya Karena fa'alul lima yurid Dia maha berkehendak Sesuai dengan kehendaknya Tidak ada yang mengatur Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Fa'alul lima yurid Maha kuasa Allah Untuk berbuat apa yang ia kehendaki Artinya tidak ada yang mengatur Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga jawabannya Hikmah Kenapa Allah bersumpah atas makhluknya Yang ketiga Dalilun ala azamati Apa yang ketiga apa? Dalilun ala azamati khalkih Menunjukkan besarnya Kedudukan makhluk tersebut Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang menunjukkan apa? Besarnya kedudukan makhluk tersebut Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah bersumpah dengan hari kiamat Menunjukkan Apa betapa Dahsyatnya Hari kiamat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah bersumpah atas makhluknya Menunjukkan makhluk yang Ia bersumpah atasnya Menunjukkan apa? Besarnya kedudukan makhluk tersebut Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang keempat Hikmah Kenapa Allah bersumpah atas makhluknya apa? Allah menyebutkan dalam surah Al-Ambia dalirnya dalam surah Al-Ambia ayat 23 Allah berfirman keempat alasan Allah bersumpah atas mahluknya karena apa yang Allah perbuat tidak akan ada yang menanyakannya apa yang Allah perbuat tidak akan ada yang bisa menanyakannya kepada Allah sedangkan manusia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah berfirman dalam surah Al-Ambia ayat 23 la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun dia, yaitu Allah tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuatnya Allah bersumpah atas mahluknya, tidak akan ada yang menanyakan Allah tidak akan ada yang menghisap Allah di hari kiamat wahum yus'alun tapi mereka lah manusia akan apa? akan Allah tanyakan Allah akan menghisap perbuatan manusia dan perbuatan Allah tidak akan ada yang menghisap ini empat alasan atau empat hikmah kenapa Allah bersumpah atas mahluknya yang pertama apa tadi? kekhususan Allah yang kedua apa tadi? kekhususan Allah yang kedua bahwa Allah maha berbuat sesuai kehendaknya yang ketiga menunjukkan bahwa mahluk itu besar kedudukan yang disini Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keempat Allah tidak akan dihisap Allah tidak akan dihisap apa yang Allah lakukan tidak akan dihisap tetapi Allah lah yang akan menghisap makhluk makhluknya maka ketika seorang hamba bersumpah atas nama selain Allah maka Allah akan menghisapnya di hari kiamat tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas mahluknya tidak akan ada yang menghisap Allah subhanahu wa ta'ala maka berhati-hatilah dari lisan kita yang bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah mengatakan ayat ini la'uqasimu biya'u milqiyamah demi aku bersumpah demi hari kiamat aku bersumpah demi hari hari kiamat kalau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa hari kiamat merupakan hari yang sangat besar hari yang sangat mengerikan hari dimana manusia akan ketakutan perhatikan Allah mengatakan dalam surah al-hajj Allah menyebutkan kondisi hari kiamat dalam surah al-hajj di awal ayat Allah menyebutkan tentang kondisi hari kiamat saking ngerinya sama-sama Allah bersumpah atas nama hari kiamat Allah menyebutkan di surah al-hajj di awal ayat ya ayuhannas ittaqu rabbakum inna zal zal zalat sa'ati shay'un azim wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah artinya bagi yang belum beriman maka cepat-cepatlah beriman bagi yang sudah beriman jaga keimanannya sampai ajal wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah inna zal zalat sa'ati shay'un azim sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah kegoncangan yang sangat dahsyat sesungguhnya goncangan hari kiamat goncangan yang begitu dahsyat dimana Allah mengatakan yawma tarawna hatadhal kullu murdi'atin amma ardu'at di hari itu kau akan melihat eh di hari kiamat kau akan melihat orang-orang yang menyusui atau wanita yang menyusui akan meninggalkan bayi sesuanya saking goncangnya saking ngerinya hari kiamat sampai-sampai kelak kata Allah kau akan melihat wanita-wanita yang sedang menyusui anaknya akan dia tinggalkan bahkan watadau kullu thati hamlin hamlah wanita yang sedang hamil akan keluar bayinya akan gugur bayinya wataron nasa sukara kau akan melihat orang itu pada mabuk wama hummi sukara padahal mereka tidak mabuk lalu kenapa apa ciri khas orang mabuk sempoyongan Allah mengatakan wataron nasa sukara hari kiamat datang tidaklah hari kiamat datang kecuali akan digoncangkan sampai-sampai kau melihat manusia itu bagikan orang mabuk wama hummi sukara padahal mereka tidak mabuk lalu kenapa mereka bergoyang walakin azab Allah itu sangat pedih kegoncang hari kiamat itu azab yang Allah berikan kepada manusia sebelum di hari kiamat karenanya orang-orang yang mendapati hari kiamat atau mendapati kegoncang hari kiamat mereka al-kufar orang-orang kafir yang Allah jadikan azab buat mereka di dunia sebelum di hari kiamat maksud apa kegoncangan orang-orang kafir merasakan kegoncang hari kiamat itu bentuk azab Allah kepada mereka sebelum azab neraka jahannam ya wataron nasa sukara wa mahum bisukara kau melihat manusia ketika datang hari kiamat bagikan orang mabuk padahal mereka tidak mabuk tetapi apa Allah mengatakan walakinna azab Allah syadid dikarenakan azab Allah sangat pedih ketika itu para jamaah yang mabuk Allah subhanahu wa ta'ala walauqsimu binnafsillawwamah dan juga Allah bersumpah dengan jiwa lawwamah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa dengan lawwamah para Allah mengatakan bahwa seperti Abdul bin Abbas qala al-lawwamah 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 yang dimaksud lawwamah maksudnya jiwa yang buruk nafs artinya jiwa lawwamah buruk madmumah tercelak Allah bersumpah juga dengan jiwa yang tercelak jiwa yang condong kepada keburukan siapa jiwa yang tercelak atau siapa sih seperti apa orang-orang yang jiwa yang tercelak para Allah mengatakan bahwa orang-orang yang jiwanya tercelak mereka yang jiwanya condong kepada kelalaian dan kemaksiatan orang-orang yang jiwanya tercelak jiwanya buruk mereka yang lebih condong kepada kelalaian kemaksiatan kesesatan ketimbang hidayah Allah saya ulangin jiwa lawwamah jiwa yang buruk adalah jiwa yang condong kepada kelalaian condong kepada kemaksiatan condong kepada keburukan ya kenapa karena jiwa yang seperti ini jauh dari petunjuk jiwa yang seperti ini jauh dari petunjuk makanya Allah menyebutkan dalam surah Yusuf ya ketika Nabi Yusuf diajak untuk berzina oleh Zulekha maka beliau menolak dari ajakan zina tersebut tetapi Allah menjaga jiwa Nabi Yusuf dikarenakan jiwanya diisi dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tetapi berikutnya Allah mengatakan tentang ucapan Nabi Yusuf aku tidak membebaskan diriku dari keburukan inna nafsa sesungguhnya jiwa itu jiwa yang tidak mengikuti petunjuk lebih condong lebih menyuruh kepada keburukan siapa jiwa yang diberikan petunjuk karenanya orang-orang yang jiwanya buruk jiwanya tercelak karena condong kepada kelalaian condong kepada kemahasihatan ketimbang hidup Allah subhanahu wa ta'ala makanya lihat pintu-pintu neraka itu dihiasi dengan kecondongan nafsu dan syahwat karenanya Allah jadikan pintu-pintu neraka itu dihiasi sesuatu yang apa disenengi syahwat disenengi apa jiwa-jiwa yang buruk karena Nabi bersabda hufatil jannatu bil makarih surga itu dikelilingi oleh yang tidak disukai jiwa eh jiwa kita ya tanpa hidayah Allah condong kemana keburukan jiwa kita tanpa petunjuk Allah maka jiwa kita akan condong kepada keburukan karena Allah mengatakan di surah apa surah Yusuf ayat 53 bahwa sesungguhnya jiwa manusia itu lebih condong kepada keburukan kecuali jiwa yang Allah rahmati siapa jiwa yang Allah berikan hidayah jiwa yang Allah berikan hidayah karena Allah menyayangi Nabi Yusuf sehingga Allah selamatkan Nabi Yusuf dari perzinahan disebabkan jiwanya condong kepada hidayah disebabkan apa jiwanya Nabi Yusuf condong kepada hidayah tetapi orang-orang yang condong kepada syahwat maka akan sangat mudah berbuat zinah eh makanya tadi disebutkan bahwa jiwa manusia ketika tidak mengikuti petunjuk maka akan condong kepada kemaksiatan kepada kesesatan kepada kesiasaan kepada kelalaian dan sebagainya ketimbang hidayah Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'ubariun nafsi aku tidak membas diriku dari segala keburukan inna nafsala ammaratumsu semuanya jiwa itu lebih condong kepada keburukan illa marahim kecuali jiwa-jiwa yang Allah rahmati dari kalangan hamba-hambing beriman dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala ya karena Nabi mengatakan hufatil janatubil makari surga itu dihiasi oleh yang tidak disuai hati kita ya kan bahwa mengerjakan ketaatan itu berat mengerjakan ketaatan itu berat dan itu membuat jiwa kita berat sedangkan wa hufatin narubi syahwat sedangkan neraka dihiasi oleh syahwat maksudnya apa bahwa pintu neraka itu selalu dihiasi oleh kecendongan jiwa kita kepada syahwat kepada keburukan kepada kelalaian karena yang orang-orang yang masuk teraka karena dulu dunia lalai karena yang penyebab orang-orang masuk teraka karena lalai lalai apa dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala bukankah Allah mengatakan dalam surah al-A'raf di ayat 189 ayat 79 Allah berfirman walaqadzara'na li jahannama kathiram minal jinni wal ins lahum kulubun layafqahu nabiha perhatikan walaqadzara'na li jahannama kathiram minal jinni wal ins lahum kulubun layafqahu nabiha kami telah menjadikan isi neraka jahannam itu kebanyakan penghuni-nya dari bangsa jin dan manusia kenapa? apa sebabnya penghuni-nya neraka kebanyakan dari jin manusia Allah mengatakan lahum kulubun mereka Allah berikan hati mereka memiliki hati tetapi layafqahu nabiha hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah hati yang Allah berikan kepada mereka tidak condong kepada kebenaran tapi condong kepada kesesatan layafqahu nabiha hati yang Allah berikan kepada mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah walahum a'yunun layubusiru nabiha Allah berikan mereka apa? mata tetapi mata mereka tidak digunakan untuk melihat kebenaran lihat bukankah umat-umat yang Allah mengutus seorang rasul kepadanya pasti ketika mereka membangkang Allah akan menampakkan mujizat melalui nabi yang diutus dan mereka melihatnya bukankah Fir'aun melihat mujizat nabi Musa ditampakkan tongkat yang berubah menjadi ular besar ditampakkan jari dimasukkan dan dikeluarkan menjadi apa? cahaya tetapi apa? apakah Fir'aun melihat mujizat itu? melihat tetapi apa yang dilihat tidak menjadikan hatinya melihat sehingga perhatikan Allah mengatakan mereka memiliki mata tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah yang pada akhirnya meyakinkan hati mereka beda dengan orang-orang yang menggunakan apa? matanya untuk melihat kebenaran Allah yang pada akhirnya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukankah para tukang sihir Musa eh para tukang sihir Fir'aun ketika disuruh untuk melawan sihirnya Fir'aun sihirnya apa? Musa karena Fir'aun menganggap mujizat Nabi Musa itu bersihir Fir'aun menganggap bahwa mujizatnya Nabi Musa itu sihir karena Fir'aun mengumpulkan seluruh para tukang sihir handal di di Mesir yang tujuannya supaya apa? melawan sihirnya apa? Musa alihissalam supaya melawan sihirnya Musa alihissalam tetapi ternyata Allah berkehendak memberikan hidayah kepada para tukang sihir karena para tukang sihir tahu mana sihir mana bukan para tukang sihir tahu sebagaimana orang-orang yang paham masalah pertukangan paham mana meja bagus mana meja buruk begitu pula para tukang sihir paham mana sihir mana bukan karena jama bisa baca dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Musa bersama para tukang sihir Fir'aun untuk melawan atau beradu tentang sihir dengan pengujizat itu bisa dibaca dalam surah apa? dalam surah As-Syu'ara dalam surah As-Syu'ara itu bisa dibaca di ayat 31 Fa'al-Qasahu Fa'al-Qasahu Fa'idhahiyyathu'banumubin atau ayat sebelumnya kalau kita melihat di ayat sebelumnya jadi ketika Nabi Musa menampakkan mujizat dari hadapan Fir'aun yaitu ketokat menjadi apa? ular kemudian ia masukkan tangan ke ketia dan ia angkat menjadi apa? cahaya dan yang cahaya yang bersinar dan dilihat oleh orang yang melihatnya yang itunya disini Fir'aun mengatakan di ayat setelahnya kata Fir'aun mengatakan kepada para pembesarnya sungguhnya ini sihir yang sangat pandai sesungguhnya Musa tukang sihir yang sangat pandai kata Fir'aun bahwasannya Musa ini nak mengusir kalian dari negerinya dengan sihirnya kira-kira yang diapakan nih Musa ini maka apa kata para pembesar tahan Fir'aun eh tahan Musa dan saudaranya Harun kurung dia sedangkan apa kita undang semua para tukang sihir di Madinah mendatangkan semua para tukang sihir yang handal di Mesir apa yang terjadi? maka para tukang sihir pun dikumpulkan oleh Fir'aun di hari yang telah ditentukan untuk apa? untuk melawan sihirnya Musa AS maka dikatakan kepada orang-orang yang sudah kumpul kepada masyarakat sudah kali ini sudah kumpul dikatakan mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa? para tukang sihir kalau mereka menang Fala manja'at saharatu ketika para tukang sihir datang untuk menantang Nabi Musa AS kalau li Fir'aun maka para tukang sihir yang diundang oleh Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun meminta kepada Fir'aun apakah kita dapat upah kalau kita menang melawan Musa wahai Fir'aun apakah kita para tukang sihir ini kalau menang dapat upah kalau kita menang melawan sihirnya Musa kita dapat upah apa? kata Fir'aun kata Fir'aun iya kalian akan dapat upah wahainakum idan laminal muqarbin bahkan kalian akan menjadi orang terdekatku kata Fir'aun selain dapat upah kalian akan menjadi orang-orang terdekatku maka Nabi Musa pun segera menantang mereka kata Nabi Musa kepada para tukang sihir lemparkan apa yang bisa kalian lemparkan lemparkan apa yang bisa kalian lemparkan apa yang terjadi maka para tukang sihir Fir'aun pun melemparkan tali temali mereka melemparkan tongkat mereka yang semuanya menjadi ular bahkan mereka mengatakan maka para tukang sihir mengatakan sambil melempar tali temali mereka mereka bersumpah dengan mengatakan dengan kemuliaan Fir'aun perhatikan para tukang sihir pun bersumpah atas nama Fir'aun atas nama kemuliaan Fir'aun bi'izzati Fir'aun dengan nama kemuliaan Fir'aun inna sesungguhnya kami para tukang sihir lanahnul ghalibun kami pasti menang apa yang terjadi maka Nabi Musa pun setelah itu melemparkan tongkatnya kemudian tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular memakan semua tali temali dan tongkat yang telah dilempar ke para tukang sihir apa yang terjadi akhirnya semua para tukang sihir sujud kenapa sujud? karena para tukang sihir tahu bahwa yang dilemparkan Nabi Musa bukan tongkat biasa dan bukan sihir tetapi mu'jizat Allah SWT yang pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka tersesat dan mereka mengatakan kata para tukang sihir Fir'aun mengatakan amanna kami beriman dengan Rabb semesta alam Rabbim Musa wa Harun Rabbimnya Nabi Musa dan Harun lihat Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini bahwa para tukang sihir yang hatinya Allah bukakan untuk melihat kebenaran yang pada akhirnya mereka pun apa? condong kepada kebenaran sehingga mereka menjadi orang-orang yang dirahmati Allah SWT maka siapapun orangnya yang hatinya condong kepada kebenaran atau hatinya masih ada satu titik dimana dia mencari kebenaran dan dia jujur mencari kebenaran pasti akan Allah akan Allah jaga dan akan Allah rahmati karenanya disini dalam ayat ini Allah SWT bersumpah dengan kebaikan dan keburukan Allah SWT bersumpah bersumpah dengan kebaikan dan keburukan karena disini sebutnya apa? menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan jiwa yang buruk maksudnya jiwa yang condong kepada keburukan tapi ayat ini menunjukkan bukan berarti apa? jiwa yang buruk kedudukan yang mulia disini Allah SWT bukan Allah mengatakan bahwa Allah SWT dengan sumpahnya bisa dengan sumpahnya hikmah dari Allah bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu atau dengan sesuatu dari makhluknya karena Allah hendak memuji apa yang ada pada makhluknya atau mencela apa yang ada makhluknya perhatikan bahwa Allah SWT bersumpah di ayat yang kedua ayat ini artinya Allah mencela keburukan yang ada pada makhluk-makhluknya keburukan jiwa yang condong kepada kelalaian keburukan jiwa yang condong kepada kelalaian kemudian ayat selanjutnya ayah sabul insanu allan najma'i dhamah ayah sabul insanu allan najma'i dhamah apakah mereka mengira apakah mereka orang-orang kafir mengira tidak mahi tina sebut kan bahwa ayah sabul insanu allan najma'i dhamah apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka siapa yang mengira manusia tidak akan dibangkitkan jawabannya orang-orang kafir orang-orang yang mengira bahwa manusia tidak akan dibangkitkan setelah matinya setelah menjadi tulang belulang adalah mereka orang-orang kafir orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat orang-orang yang mendustakan akan datangnya hari kiamat bukankah Allah menjelaskan bagaimana orang-orang kafir bertanya satu sama lain tentang hari kiamat dalam surah nabak amma yatasalun anin nabakil azim alladihum fihim uktalifun tentang apa orang-orang kafir bertanya satu sama lain tentang berita besar berita apa itu berita hari kiamat tentang al-quran yang isinya tentang apa tentang berita hari kiamat tentang hisab tentang mahsyar tentang adab tentang surga tentang neraka mereka sering bertanya satu sama lain yang mana mereka berselisih akan datangnya hari kiamat satu kelompok mereka menustakan hari kiamat kelompok yang kedua mereka ragu akan datangnya hari kiamat karena ini sih Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayah sabuli insan apakah manusia-manusia yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dikumpulkan setelah matinya Allah menyebutkan tentang bagaimana keyakinan orang-orang kafir bahwa tidak ada hari berbangkit Allah sebutkan dalam surah ayat 11 apaan? ayat 7 Allah sebutkan dalam surah ayat 7 atau 8 orang-orang kafir mengatakan orang-orang kafir mengatakan dan meyakini bahwa sekali-kali tidak akan dibangkitkan kalau kita sudah mati orang-orang kafir mengklaim orang-orang kafir berdalih orang-orang kafir meyakini bahwa kita kalau sudah mati tidak akan mungkin dibangkitkan tapi apa kata Allah? jawab wahai rasul bantah mereka wahai rasul bala sekali-kali sangkaan kalian tidak benar sekali-kali pernyataan kalian yang mengatakan tidak ada hari berbangkit itu tidak benar wa rabbi demirabku la tuba'a thunna sekali-kali kalian akan dibangkitkan di hari kiamat fumma latunabba'unna bahkan kalian akan diberitahukan bima'amiltum apa yang pernah diperbuat ketika di dunia wa dhalika ala layasir wa dhalika ala layasir dan yang seperti itu sangat mudah bagi Allah membangkitkan manusia setelah menjadi tulang bulang sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kesulitan bagi Allah subhanahu wa ta'ala karenanya Allah pun menyebutkan bagaimana orang-orang kafir mereka hendak membantah Allah yang mengingkari hari kiamat kata mereka dalam surah Yasin mereka menyebutkan wa dharubalana mathalan wa nasiyah khalkah orang-orang kafir mereka memberikan perumpaman kepada kami orang-orang kafir membantah Allah dengan memberikan perumpaman kepada Allah tentang apa tentang manusia yang telah Allah matikan tetapi lupa asal penciptaannya Allah mengatakan tentang mereka wa dharubalana siapa yang sanggup menghidupkan kembali tulang belulang maksudnya siapa yang sanggup membangkitkan manusia yang telah mati dan menjadi tulang belulang wahya ramim yang telah hancur mereka mengatakan siapa yang sanggup membangkitkan manusia setelah menjadi tulang belulang mereka berfikir demikian berfikir sesuatu yang belum terjadi tetapi lupa akan asal penciptaan mereka makanya Allah mengatakan mereka melupakan asal penciptaannya maksudnya apa maksudnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada sangat mudah apalagi membangkitkan setelah matinya karena ya perhatikan Allah mengatakan dia sebelumnya awalam yara linsan wa anna khalaqnahu minutfah tidakkah manusia tidakkah manusia memperhatikan bahwa dulu kami menciptakannya dari setes mani tidakkah manusia manusia yang kafir memperhatikan bahwa dulu kami menciptakan mereka dari setes mani yang tidak berbentuk yang bau kemudian ketika mereka menjadi manusia menjadi bentuk manusia diberikan kesempernaan akal tetapi fa'idahuwa khasimu mumin tetapi menjadi musuh yang nyata bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya mereka hendak membantah Allah dan mengatakan siapa yang sanggup menghidupkan manusia telah mati telah jadi tulang-ulang apa kata Allah ku'l yuhyihan ladhi ansha'aha awal marah jawab sesungguhnya yang sanggup membangkitan manusia yang telah menjadi tulang-ulang adalah yang telah menciptakan pertama kali jawab ya rasul yang sanggup membangkitan manusia setelah menjadi tulang-ulang adalah Allah yang telah menciptakan pertama kali dan dia Allah maha mengetahui tentang segala makhluk-makhluknya lihat Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang kafir mereka mengingkari hari berbangkit sehingga mereka mengatakan mereka mengira bahwa mereka ketika sudah menitulang-ulang tidak akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang kafir mengira kelak di hari kiamat manusia yang telah menjadi tulang-ulang tidak akan tidak akan utuh kembali sebagaimana dulu ketika hidup butuh dari atas sampai sampai bawah Allah mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana bala qadirina ala an nusawwiya banana ketahuilah kata Allah bala qadirina ala an nusia bala qadirina ala an nusawwiya banana bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna Allah membantah bahwa mereka-mereka yang menyangka tidak mungkin manusia dibangkitkan utuh setelah menjadi tulang-ulang Allah mengatakan bala bahkan kami mampu menyusun manusia menjadi utuh sebagaimana dulu sebelum matinya bala qadirina ala an nusawwiya banana bahkan kami sanggup mampu menyusun kembali jari jemari mereka dengan sempurna sebagaimana mereka sebelum matinya yuridul insanu liyafjur amamah atau pendapat oleh bin Abbas mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana kata ibn Abbas ayna j'alahu khuffan aw hafiran kata ibn Abbas bahwa Allah sanggup menjadikan manusia utuh sedia kalah sebagaimana dulu sebagaimana dulu ketika apa hidup yuridul insanu liyafjur amamah yuridul insanu liyafjur amamah tetapi manusia hendak membuat maksia terus-menerus artinya mereka orang-orang yang menyangka bahwa manusia kalau mati tidak dibangkitkan karena mereka atau ucapan mereka itu menunjukkan mereka pengen terus-menerus berbuat maksiat tidak sadar bahwasannya orang yang sudah mati akan dibangkit oleh Allah SWT dan mempertanggungjawabkan apa yang pernah berbuat alasan dari orang-orang kafir yang mengingkari hari berbangkit karena mereka menginginkan untuk terus berbuat maksiat menginginkan untuk terus bermaksud kepada Allah SWT dan jauh dari ketaatan yuridul insanu liyafjur amamah yuridul insanu liyafjur amamah mereka menginginkan kemaksiatan yang terus-menerus yas'alu aiyyana yawmul qiyamah yas'alu aiyyana yawmul qiyamah mereka makin jauh istib'adun liwuku'ihi watakzibun liwujuhdi mereka saking ragu saking apa tidak beriman yang mereka mustahil akan adanya hari kiamat kata mereka dan mereka betul-betul menustahkan akan keberadaan hari kiamat pengingkaran mereka bahwa manusia tidak akan dibangkitkan disebabkan mereka tidak beriman kepada hari kiamat makanya Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir dibagi dua atau orang kafir dibagi dua kelompok terhadap hari kiamat yang pertama mereka mengingkari hari kiamat karena mereka tidak beriman mereka mengingkari atau menustahkan adanya hari kiamat karenanya mereka tidak beriman yang kedua syakuna fi maji'iyyawul qiyamah mereka ragu akan datangi hari kiamat dan keduanya sama-sama apa sama-sama tidak beriman karena Allah mengatakan yang mana orang kafir mereka berselisih akan hari kiamat kenapa berselisih karena satu menganggap atau menyangkat tidak ada hari kiamat mereka mendustahkan hari kiamat yang kedua ragu akan datangi hari kiamat padahal Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan dalam ayat-ayatnya akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dia bertanya kapan ke hari kiamat itu ya bahkan lihat ketika orang-orang kafir di zaman Nabi SAW mereka diancam atau diperingatkan Nabi SAW untuk apa bertobat atau beriman kepada Allah tapi mereka tidak mau bahkan mengancam Nabi atau menantang Nabi untuk menyegerakan apa turunnya azab sama-sama Allah menyebutkan dalam surah al-hajj di ayat 47 wa yasta'ajilunaka bila azab sama-sama Allah menyebutkan dalam surah al-hajj ya tentang bagaimana orang-orang kafir menantang Nabi SAW untuk menyegerakan azab hari kiamat jika benar hari kiamat itu ada kata Allah tentang mereka wa yasta'ajilunaka bila azab dan mereka meminta kepada Rasul untuk menyegerakan azab akhirat adab terakhat jahannam kalau memang ada Allah mengatakan Allah tidak akan menyesi janjinya Allah tidak akan menyesi janjinya akan mengadab orang-orang yang kafir sesungguhnya satu hari di sisi Rabbimu sama dengan seribu tahun hitungan kalian di dunia lihat artinya disini bahwa orang-orang kafir mereka betul-betul tidak beriman kepada Allah mereka menantang Nabi Muhammad untuk menyegerakan hari kiamat untuk menyegerakan adab jika memang hari kiamat itu ada sehingga mereka mengatakan kapan hari kiamat datang kapan hari kiamat datang dan ini pertanyaan apa pertanyaan yang yang apa menunjukkan bahwa mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena hari kiamat ilmunya hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh Malika Jibril dalam hadis Jibril Nabi mengatakan Mata Sa'ah kapan hari kiamat Nabi mengatakan Malmas'ulu Anha Bi'a'lama Minas'ail orang yang ditanya tentang kapan hari kiamat dan yang bertanya kapan hari kiamat sama-sama tidak tahu kenapa ilmunya hanya adis Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi ditanya oleh Jibril kapan hari kiamat Nabi mengatakan Malmas'ulu Anha Bi'a'lama Minas'ail orang yang ditanya itu Nabi tentang hari kiamat kapan hari kiamat dengan yang bertanya itu Jibril tentang kapan hari kiamat sama-sama tidak tahu jawabannya karena ilmunya di si Allah subhanahu wa ta'ala tetapi Nabi SAW memberitahukan akan ciri-ciri hari kiamat makanya Jibril mengatakan apa akbirni an amarot sebutkan tentang ciri-ciri akan hari kiamat maka beli menyambutkan antalidal amaturabbataha atau antarul hufatal urata diantara ciri kiamat kau akan melihat orang-orang yang miskin yang tidak beralas kaki kelak akan dapat membangun gedung-gedung yang tinggi dan akan melihat kau dimana wanita akan melahirkan anak majikannya budak wanita melahirkan anak majikannya dan ini diantara ciri-ciri hari hari kiamat artinya kapan hari kiamat ilmunya disya Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah orang kafir bertanya kepada Nabi tentang kapan hari kiamat disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka hanya menantang Nabi untuk betul-betul mewujudkan hari kiamat itu tiba mereka meminta menantang Nabi untuk menyegerakan adab akhirat jika memang hari kiamat itu ada kemudian kenapa mereka bertanya demikian kenapa orang-orang kafir bertanya kepada Nabi tentang kapan hari kiamat Abdullah bin Abbas mengatakan mereka bertanya demikian disebabkan mereka mendustakan hari kiamat mendustakan hisap dan pertanyaan demikian menuncul mereka apa betul-betul mengingkari hari kiamat tetapi Allah mengatakan fa'idha bariq al-basar fa'idha bariq al-basar maka apabila mata mereka terbelalak ketakutan ketika mata mereka terbelalak ketakutan fa'idha bariq al-basar maksudnya kapan maksudnya ketika hari kiamat tiba ketika hari kiamat tiba maka mata mereka akan terbelalak kenapa saking kagetnya ternyata hari kiamat ada saking kagetnya hari kiamat itu ada sehingga Allah mengatakan ketika hari kiamat betul-betul ada maka kondisi mereka mata mereka akan terbelalak karena kaget luar biasa fa'idha bariq al-basar ketika mata mereka terbelalak ketakutan betul-betul hari kiamat itu ada wa khasafal qamar bahkan bulan pun telah hilang cahayanya wa jum'i'asyamsu wal qamar bahkan matahari dan bulan dikumpulkan oleh Allah yaqul insanu yawma idhin aynal mafar maka di hari itu barulah mereka si kafir mengatakan kemana kita hendak lari lihat bukan Allah banyak mengatakan dalam berbagai ayat bahwa kalla saya'alamun thumma kalla saya'alamun orang-orang kafir yang menustahkan hari kiamat menustahkan hisab menustahkan adanya hari berbangkit kelak mereka akan betul-betul percaya akan ada yang berbangkit kapan? ketika hari berbangkit itu ada ketika hari berbangkit itu ada maka mereka percaya ternyata hari bangkit itu ada nah itu sifat orang kafir ada pun orang beriman hendaklah percaya sebelum apa kejadian ada karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara-perkara iman perkara-perkara iman yang nata-nata perkara iman adalah perkara gaib tidaklah Allah menjelaskan perkara gaib kecuali melalui wahyu yang Allah wahyukan orang-orang yang beriman itu apa? beriman kepada perkara gaib dengan apa beriman dengan perkara gaib? dengan akal? tidak beriman dengan perkara gaib wasilahnya kalamullah wasilahnya kalamullah tunduk patuh kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan akal ketika kita mau beriman kepada perkara gaib tapi dengan akal tidak akan sampai beriman contoh dalam hadis saya mengatakan bahwa orang-orang yang beriman di alam kuburnya akan diberikan ne'mat bahkan akan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang kalau kita hendak mengimani hadis ini dengan akal kita apa yang akan kita lakukan? kita bongkar kuburan kita bongkar kuburan kita bongkar kuburan ternyata apa? ternyata kuburan tidak luas bahkan lubang yang dijadikan mait masuk yaitu lahat hanya selebar bahu sepanjang tubuh kita maka mana mungkin lubang yang kecil itu bisa luas padahal di sampingnya ada kuburan yang lain kalau kita mau memahami perkara gaib dengan akal kita maka tidak akan pernah beriman karenanya untuk bisa beriman terhadap perkara gaib diantaranya hari kiamat yaitu ketundukan akal kita terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi SAW ketika menjelaskan ketika menjelaskan agama Allah ketika menjelaskan hari kiamat ketika menjelaskan adab kubur melainkan apa yang beliau ucapan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ma dhalla sahibukum wama gawa wama yanti kuainil anil hawa in huwa illa wahyu yuha sahabat kalian itu Muhammad tidak tersesat dan tidak akan keliru dalam berbicara wama yanti kuainil hawa apa yang beliau ucapan bukan dari hawa nafsunya melainkan in huwa illa wahyu yuha wahyu yang diwahyukan Allah kepada kepada beliau karenanya orang-orang kafir mereka akan percaya hari kiamat ketika hari kiamat ada barulah mata mereka terbelalak barulah mata mereka terbelalak ternyata bulan tidak ada lagi matahari dan bulan dikumpulkan dan mereka mengatakan kemana kita harus lari kemana kita harus lari tidak ada bisa satu pun dari Allah yang lari dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain seperti di surah Al-Qamar kalau ketika manusia dibangkitkan ketika manusia dibangkitkan dari kuburan mereka itu hari berbangkit Allah menyebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 7 ayat 8 ayat 7 ayat 8 setelah hari kiamat manusia semuanya keluar dari kuburan mereka dalam kondisi semua pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan mereka dalam kondisi semua pandangan mereka tertunduk mereka seperti layaknya belalang yang bertebaran mau kemana mereka lari semuanya ternyata lari menuju satu seruan satu panggilan untuk berkumpul di mahsyar maka ketika itu si kafir mengatakan kata orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka dan mereka mau tidak mau berjalan menuju mahsyar untuk dikumpulkan dan mereka tidak bisa lari dari dari apa dari ketentuan Allah maka si kafir atau orang-orang kafir mengatakan ini hari yang sangat menyulitkan ini hari yang sangat menyusahkan kami kenapa? karena dulu di dunia mereka tidak beriman kepada hari berbangkit dulu dunia mereka tidak beriman kepada hari kiamat dulu dunia mereka tidak beriman akan adanya apa? perkumpulan di di mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka mengatakan apa? dalam ayat ini bahwa mereka terbelalak mata mereka mata mereka terbelalak fa'idha bariqal basar barulah mereka terbelalak sadar ternyata hari kiamat itu ada wa khasafal qamar ketika matahari bulan lenyap wa jum'i asyam subal qamar dan ketika matahari dan bulan dikumpulkan wallahu'alam sab kita adhan dulu benar baru kita lanjut tanya jawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat malam. Selamat malam. Di hari ketika, hari kiamat tiba, maka mereka, orang kafir, mengatakan, Ayn al-Mafar, kemana kita harus lari? Kemana kita harus berlindung? Dari ngerinya mahsyar, dari ngerinya apa, hari berbangkit. Ayn al-Mafar, kemana kita harus lari? Kalla la wazir. Tidak, tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat berlindung di hari itu. Ila rabbika yawma'idhinin mustaqar. Hanya kepada Rabbmu. Hanya kepada Tuhan, mau tempat kembali pada hari itu. Maka di hari itu, betul-betul orang kafir baru percaya. Ternyata hari kiamat itu ada. Bahkan tidak hanya itu. Allah mengatakan, Yuna ba'ul insanu yawma'idhin bima qaddam wa akhar. Pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari berbangkit, Mereka diberitahukan kepada mereka semua. Di hari kiamat, di hari berbangkit, Allah akan memberitahukan kepada semua manusia Apa yang telah dikerjakannya, dan apa yang telah dilahirkan ketika di dunia. Pada jalan yang dapat Allah s.w.t. Allah mengatakan, Setiap kita tahu kemana akhir kesudahan kita. Di hari kiamat, semua orang akan tahu di mana akhir kesudahannya. Satu analogika. Ketika kita berbuat kesalahan, pasti akan ada rasa takut. Ketika kita berbuat kebenaran, pasti tidak akan ada rasa takut. Dan itu fitrah. Maka di hari kiamat, hari yang dimana Allah mengatakan, Yawmul Haq, hari kebenaran. Tidak ada manusia di hari kiamat, Kecuali mereka faham terhadap masing-masing kondisi dirinya. Siapa yang di dunia beriman, maka dia faham. Akhir kesudahannya kelak dari kiamat, surga Allah s.w.t. Sebagaimana siapa yang ketika dunia kafir, Tidak beriman kepada Allah s.w.t. Maka dia faham. Akhir kesudahannya adalah neraka jahannam. Sehingga Allah mengatakan bahwa Bahkan semua manusia menjadi saksi atas diri sendiri. Para jalan yang nampak di Allah s.w.t. Ibu-ibu dan akhwad yang nampak di Allah s.w.t. Itu sekilas Tafsir dari surah Al-Qiyamah yang kita bisa bahas sampai Ayat ke-13 Yang insya Allah Akan kita lanjutkan kembali nanti di Pertemuan yang berikutnya. Jika Allah izinkan atau jika kita diberikan taufik oleh Allah Untuk bisa bertemu kembali di Kajian berikutnya Melanjutkan tafsir Al-Qiyamah Wa s.w.t. Wa s.w.t. Ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Baik, berikutnya mungkin yang mau bertanya silahkan Ya Terima kasih Ustaz Untuk tausiahnya Kepada para umahat yang dalam hati Allah Apabila ada pertanyaan Bisa langsung Pencet tombol Mengaktifkan mic Dan langsung menanyakan langsung kepada Ustaz Kami persilahkan umahat Atau pertanyaan chat mungkin Dari chat Dari chat juga belum ada Ustaz Ada streaming Teman-teman Dari streaming Gak ada Alhamdulillah kalau tidak ada Intinya bahwa Kita belajar tafsir Tujuan yang untuk Menambah keimanan kita Kepada Allah s.w.t Dan Allah s.w.t Menurutkan Al-Quran Agar kita mentadaburi Ayat-ayatnya Sebagaimana Allah berfirman Dalam surah Muhammad Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran Atau memang hati mereka sudah ada kunci Karena memang Tadaburi Al-Quran butuh Kesabaran dalam mengkajinya Butuh waktu Dalam mengkajinya Dan butuh Proses dalam memahami Ayat-ayat Al-Quran Karena Allah s.w.t Mengatakan bahwa Tadaburi Al-Quran meliputi 4 poin Karena yang perlu mengatakan Tadaburi Al-Quran Meliputi 4 poin Yang pertama Membacanya Maka siapa yang mau Memahami Al-Quran lebih Perhatikan dari awal Pertama kali itu Pelajari bagaimana Cara membaca Al-Quran dengan baik Karena Allah berfirman Bacalah Al-Quran dengan Tartil Dan Ali bin Abi Talib Menafsirkan ayat ini Bahwa yang dimaksud Tartil Dalam membaca Al-Quran Ay Iqrauhu Bitajuidihi Bacalah Al-Quran dengan Apa? Tajuidnya Dengan hukum-hukumnya Dengan makharijul huruf Ini membacanya Pertama Bahwa Tafsir Al-Quran Ataupun Tadaburi Al-Quran Meliputi Pertama membacanya Pelajari bagaimana Membaca Al-Quran yang baik Yang kedua Memahami Maknanya Memahami maknanya Yang ketiga Merasapi kandungannya Dan yang keempat Mengamalkan kandungan isi Dari Al-Quran itu Tujuan kita Memahami Tafsir Al-Quran Baik Ada lagi yang pertanyaan mungkin? Bertanya Ada Ustaz Ada Ustaz Dari chat Ada pertanyaan muncul Bismillah Ana pernah dengar Hadis Yang kalau tidak salah Bunyinya kurang lebih Jika kalian ingin Seolah-olah Melihat hari kiamat Di depan mata kalian Maka Bacalah surat Surat apa saja itu Ustaz Jasa kumulah Itu kalau tidak salah Ya itu ada Ada rakyatnya saya agak lupa Lafatnya tapi maknanya seperti itu Bahwa Tapi maksudnya Maksudnya bahwa Bukan berarti melihat hari kiamat Dengan mata kita Maksudnya Barang siapa yang Mau melihat hari kiamat Dengan hati mereka Maka baca Ayat Al-Quran Tentang apa? Tentang hari kiamat Seperti tadi Kita baca Surat Al-Hajj Ayat pertama Bahwa Allah mengatakan Bahwa Bertak oleh manusia semuanya Sesungguhnya kegoncang hari kiamat Begitu besar Ya Jadi itu ada hadisnya Ya betul Sohya hadisnya ada Tapi maksud dari Hadis tersebut Ataupun Atar ya Maksudnya Hendanglah kita Banyak-banyak Mentadaburi Al-Quran Tentang Khususnya tentang hari kiamat Seperti surat Al-Qiyamah Seperti surat Al-Ghaziyah Yang tadi di awal-awal saya sebutkan Bahwa Hari kiamat memiliki banyak makna Banyak nama Dan banyak pembahasan Dan hampir semua Al-Quran Isinya membahas tentang hari kiamat Ya Ketika kita contoh Ketika kita membahas tentang apa? Tentang 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 amal apa? Balasan amal soleh Bukankah pembahasan amal soleh itu Di hari kiamat? Ya kan? Tentang hisab Hisab dari kiamat Tentang alam kubur Itu semua berkaitan apa? Dengan hari kiamat Maka siapa yang mau Melihat hari kiamat Maka bacalah Ayat-ayat Al-Quran Yang berbicara tentang hari Hari kiamat Ya Mana hadis seperti itu? Sahih itu Tapi lafadznya saya agak lupa Wallah alam suhab Dan inti dari hadis itu Bahwa Kita diperintahkan untuk Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Khususnya berkaitan dengan Ayat-ayat tentang hari Hari kiamat Ya Wallah alam suhab Yang lain? Terima kasih Ustaz Ada pertanyaan lagi Bismillah Ustaz Bagaimana orang yang Bermudahan Atas nama Allah Dan Rasulullah Atas yang ia kerjakan Apa ini diperbolehkan? Maksudnya apa? Bermudahan? Bermudah-mudahan Mungkin ya Ustaz Bagaimana orang yang Bermudahan Atas nama Allah Dan Rasulullah Atas yang ia kerjakan Apakah ini diperbolehkan? Bersumpah Bermudah Barangkali Begitu ya Bersumpah Atas nama Allah Dan Rasulullah Atas apa yang Ia kerjakan Maksudnya diperbolehkan Berarti Kaitan dengan Sumpah tadi ya Secara umum Secara umum bahwa Sumpah itu kan Litaqidil Amr Barangkali Mengatakan bahwa Sumpah itu Tidaklah dilakukan Kucil untuk Memperkuat masalah Atau mempertegas Suatu masalah Makanya Seorang mu'min Tidak Tidak Bermudah-mudah Dalam bersumpah Makanya Tidak Bermudah-mudahan Dalam bersumpah Karena Sumpah itu Pada dasarnya Untuk Menguatkan Sebuah perkara Maka Kalau tidak Ada masalah Yang harus diperbuat Tidak perlu bersumpah Makanya Di antara Ucapan yang Tidak disukai Orang yang Mudah Bermudah-mudahan Dalam bersumpah Contoh Contoh gini Demi Allah Saya mau ke pasar Nah Hal sepertinya Tidak perlu kita bersumpah Kenapa? Karena Bukan perkara Agung Anda mau ke pasar Atau tidak Kun perkara Agung Lagipula pasar Tempat-tempat Tempat dimana Banyak syaitan Maka tidak perlu Anda bersumpah Dengan hal seperti ini Kalaupun Anda bersumpah Maka bersumpahlah Dalam hal yang penting Itu pun atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Nabi Mengatakan Mangkana halifan Tadi saya Bawakan hadisnya Mangkana halifan Fal-yahli Billah Barang siapa yang Bersumpah 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 atas nama Allah Wa illa fal-yasmud Kalau tidak bisa Maka apa? Diamlah Artinya kalau siapa yang Bersumpah Maka bersumpah Atas nama Allah Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan Kebenaran Yang hal-hal yang besar Jika tidak Maka diamlah Nah Intinya bahwa Bagaimana orang-orang Yang bermudah Dalam bersumpah Yaitu apa? Tercelak Tercelak Menunjuk apa? Menunjuk apa? Lemah iman Karena orang yang beriman Dia tidak mudah Dalam bersumpah Kecuali dalam hal Perkara agung Dan kalaupun bersumpah Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Khawatir ketika orang Kenapa? Imbas dari orang yang Bermudah-mudah dalam sumpah Meskipun atas nama Allah Dia terjatuh kepada apa? Kepada pelecehan Atau meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ketika kita bersumpah Berarti apa? Mengagungkan Zat yang disumpahi Seperti saya katakan bahwa Ketika Allah Bersumpah atas makhluk Yang menunjukkan makhluk itu apa? Besar Kedudukannya di si Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita bersumpah Atas nama Allah Demi Allah Wallahi Menunjukkan apa? Allah besar Maka jangan sampai Allah yang maha besar Dijadikan sebagai apa? Penguat dalam hal-hal yang remeh Jangan sampai Allah yang maha besar Dijadikan perkuat untuk masalah-masalah yang Yang remeh Wallahu'alam Bishwab Iya Ada lagi? Ya sahalah khair Ustaz Sudah? Ini ada yang mau bertanya Tapi di luar topik Boleh Ustaz? Banggo Terakhir Silahkan Yang mau menanyakan Ya ini sudah ditulis Jika suami sudah mengatakan Di depan istri akan pergi Dan tidak akan kembali lagi Apakah sudah jatuh talak? Baik Talak itu ada dua jenis Atau Nabi Bang Atram Subhani Talatunjid dunajid Wahazluhun najid Ada tiga perkataan Ada tiga perkataan Yang seriusnya dianggap serius Dan gurongnya dianggap serius Yaitu kata-kata pernikahan Talak Dan rujuk Dan kalimat talak Ada dua jenis Ada namanya talaksari Itu talak yang jelas Seperti seorang suami mengatakan Kepada istrinya Saya cerahkan kamu Saya talak kamu Ini talaksari Yang kedua ada talak Talak yang tidak jelas Yaitu talak kinayah Yaitu perumpamaan Seperti seorang suami mengatakan Kalau kamu tidak menurut Maka saya pulangkan ke rumah orang tuamu Itu kinayah Nah Bagaimana dengan dua Masalah ini Kalau mengatakan Temp sedikit Jadi kalau talak Sorry Maka talak itu apa Niat gak niat Maka jatuh Kalau yang gak sorry Harus ada niat Kalau yang tidak jelas Maka harus ada niat Jika tidak niat Maka tidak jatuh Wallahum soal InsyaAllah kita bahas lagi Di kesempatan yang datang Semoga bermanfaat Semoga bisa dimaklumi Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkai waktu kita Dan semoga Kita dijadikan orang-orang Yang dipahaman Kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Saya mohon maaf Atas keterlambatan InsyaAllah Semoga bisa dipahami Subhanahu Allah bihamdik Asyadu ala ilaha ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh